Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewanuduren Hari ini hari Rabu Ya Tanggal 23 Oktober 2024 Nah kami lagi Di kebun kami yang ketiga Ya kami Sudah mulai berkebun disini Ya kurang lebih 6 bulan teman-teman Nah ini Kondisi tanaman kami 6 bulan seperti ini Ini adalah bibit donkkelan Tapi donkkelan yang sebenarnya Sudah tidak layak Kami jual Kami Tanam sendiri teman-teman Jadi Harus melakukan Perbaikan disana sini Contohnya Yang seperti ini Jadi ini jenis musangking Kebetulan pertumbuhannya Cukup Pesat Jadi cabang yang tidak beraturan Itu nanti akan kami buang Ya Supaya Nutrisi itu lebih fokus Ya kepada cabang yang kita inginkan Jadi cabang yang sebelah kanat ke arah kanan Itu nanti akan kami buang Teman-teman Ini kami lakukan di Beberapa pohon yang berada di kebun ini Jadi ada Yang terpaksa harus kami potong Ya Karena percabangannya tidak bagus Ya Kami ingin ya Kebun kami yang ketiga ini Yang mayoritas Ya Musangking dan duritan Ada kurang lebih 100 Eh 90 ya teman-teman 90 pohon itu Memiliki percabangan yang bagus Meskipun ya Berasal dari Bibit yang sebenarnya Sudah Tidak layak jual Ini kita potong ya teman-teman Ini kebetulan pekerja kami Kita potong Nah kita potong aja Ya Nah ke depan kami juga ingin Mengembangkan lagi Ke arah sana Jadi di depan ini ada sungai teman-teman Jadi Sungai inilah sumber Apa ya Sumber air di kebun kami Ya Meskipun kemarau Itu Nah ini contohnya Bibit kurang bagus juga Jadi meskipun kemarau Airnya tidak pernah surut Teman-teman Nah kita coba jalan ke sana Kita lihat Kondisinya Seperti apa Ya Jadi Belum ada jembatan Jembatannya ada di ujung sana Teman-teman Jadi kita harus Jalan kaki dulu Ya Sampai nanti ketemu jembatan Jadi muter Masih muter Kalau tidak muter Tinggal melangkah saja ke depan tadi Teman-teman Jadi ini terpaksa Harus muter Jadi kita muter jalan kaki Kenapa saya Kami Sangat Berminat sekali Di sini Karena Tanahnya bagus Teman-teman Dibandingkan Kebun kami yang pertama Yang tanahnya hitam lengket Itu Tanahnya di sini bagus Nah ini Lokasinya teman-teman Luas kurang lebih 3800 meter Segi Nah kita ke depan Kita planning Untuk tanam durian Dengan jarak tanam 10 meter Ya katanya ideal Kita jarak tanam 10 meter Nah diselah-selahnya Nanti akan kita tanam Rencananya ini Teman-teman Adalah Alpokat Rencananya nanti Alpokat Sama Beberapa pohon Nanti kita Coba Ya jackfruit Paritas Katanya Apa ya Nangka Madu C33 C33 Kami sih Belum pernah merasakan Tapi Menurut beberapa teman Luar biasa Nah ini Nah seberang sana itu Kebun kami Yang Tadi teman-teman Yang tadi itu Di sana Seberang sana itu Ya kalau Nanti sudah hasilnya bagus Ya kita bikin jembatan Kalau sudah ada hasilnya Nah ini sungainya Ini sungai Jadi dibatasi sungai Nanti Dibatasi sungai Nah itu sungainya Airnya Meskipun kemarau tetap ada Teman-teman Kemarau masih tetap ada Mengalir tidak terlalu Belah tapi Menurut kami cukup lah Untuk mengerang Jadi Kebun kami kedua Dan ketiga itu Sumber Sumber airnya dari sini Sama Dari sungai yang sama Nah ini teman-teman Cukup Ya apa ya Menarik Ya Ada teras seringnya Ini Ini Nanti kalau Ada uang lagi Bisa dikembangkan Ini kuburan Ini makam Jadi sebelahnya ini makam Ya nanti Ya nanti otomatis banyak Perewangannya Tapi tanahnya bagus Teman-teman Ini sangat Menarik sekali Tidak tahu nanti Tidak tahu nanti kami Apakah konsepnya masih tetap Seperti kami katakan tadi Jadi kita Tanam Diselanya kita tanam Kita tanam Nangka Kita tanam Nangka Sama Alpukat Atau Bisa jadi Nanti juga Kita semai Baby durian Disini Ya karena Apa ya Prospek Bibit Terutama Dibanyangi Sangat Menarik Teman-teman Jadi kalau Dikeruti dengan baik Kami pernah Mencapai Penghasilan Lumayan besar Dari penjualan Bibit Selama 2 tahun Ketika kami Memiliki Baby durian Itu Jadi Banyak sekali Yang kami dapatkan Dari penjualan Bibit itu Sehingga kami bisa Merawat Kebun durian Hingga saat ini Bertahan Eksis Hingga saat ini Ini Saat ini Sudah Masih Nanti Nunggu Panen jagung Jadi Target kami Januari Februari Bisa kami Ekskusi Sambil Menunggu Rezeki Datang Teman-teman Jadi karena Memang keuangan Kami terbatas Ya pelan-pelan Tapi Pelan Tapi pasti Dan kami Masih yakin Bahwa Berinvestasi Di Budidaya durian Itu Sangat Menguntungkan Nah ini Kami yakin Jadi Modalnya Yakin dulu Kalau enggak yakin Ya jangan Jangan digeluti Oke teman-teman Tetap Semangat Berkebun durian Bersama kami Dewani Durian Dari ujung Timur Pulau Jawa Tepatnya Desa Kebaman Kecamatan Cerono Kabupaten Banyuwangi Dewan Hiduran Kembali lagi Berbagi Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari ujung